Belita berusia 3 tahun berinisial A mengalami trauma setelah ditampar pensiunan dokter pegawai negeri sipil sekaligus mantan wakil direktur rumah sakit di Makassar bernama Makmur. Hal itu diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Makassar, Muslimin. Muslimin mengatakan kini pihaknya sedang melakukan pendampingan terhadap Balita A dan orang tuanya. Dari hasil pendampingan yang dilakukan UPTD PP Amagassar, peristiwa yang menimpa Balita Malang itu menimbulkan dampak psikis. Tak hanya itu, kepribadian dan perilaku Balita juga berubah pasca peristiwa itu. Sebelumnya, aksi Makmur yang memukul bocah berusia 3 tahun itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di sebuah warung kopi di Makassar pada Kamis 27 Juli 2023 malam. Saat itu, Makmur tengah bermain catur, namun tiba-tiba seorang anak mendekat dan membuat papan catur berantakan. Spontan saja, Makmur menampal anak itu hingga jatuh ke lantai warko. Tak terima anaknya dipukul, ayah bocah itu melaporkan Makmur ke polisi. Tak hanya ditetapkan menjadi tersangka, Makmur juga dipecat dari jabatannya di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!